Sebuah kebatilan apabila banyak dilakukan orang, sudah sering dilakukan orang menjadi satu hal yang biasa. Salah satu metode orang alih-alih yang sesat itu adalah membuat seperti itu. Orang liberal pahamannya. Dia tidak mengajak, tadi dibuat pernyataan-pernyataan, dibuat itu-itu. Lalu orang bulan depan diulang lagi. Tahun depan diulang lagi. Tujuannya apa? Sehingga sudah pemilihan di telinga masyarakat tidak lagi diingkari. Demikian pula cara-cara orang syia dalam menyebabkan ajarannya. Ketika sudah terbiasa istilah Asyurah, perayaan Husainia, sudah terbiasa di telinga masyarakat. Sudah terbiasa ketika itu dilaksanakan oleh orang-orang yang beraliran itu, itu sudah tidak menjadi masalah di tengah masyarakat. Karena sudah menjadi suatu hal yang lumroh. Nah ini hati-hati ikhlami. Cara metode orang alih-alih yang sesat menyebarkan. Paham mereka begitu sekarang. Dia buat opini, buat opini, buat opini, buat opini. Dan terus begitu. Tidak peduli dia. Ada orang dengar. Tidak penting dia buat opini. Oh buat opini. Sehingga semua hal itu menjadi biasa telinga masyarakat. Akhirnya sudah tidak lagi dinilai sebuah kemungkaran. Tidak lagi dinilai sebuah kebatilan. Biar Antun tahu. Ini yang berbahaya. Nah, kalau kecuali Antun membahas sebuah masalah dengan dalilnya jelas kebatilan, huja-hujan jelas. Tidak bermasalah disebarkan. Tapi kalau sepenggal sepotong gitu ya. Inilah cara sholat aliran pulang gitu ya. Ini gini, gini, gini gitu. Tapi tidak dijelaskan mana kebatilan dalam itu. Orang menganggap ini sebuah perbedaan-perbedaan yang sudah lumrah. Nah, ini perlu diwaspadai.